Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjo Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai pasca berakhirnya Sidang pra-peradilan Habib Risik siap Karena kalau sudah selesai berarti kita tinggal Menunggu keputusan hakim yang akan Dibacakan nanti pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Sekitar jam 14 teman-teman Jadi setelah sholat duhur Ini sidang terakhir Dikelar sebagai keputusan dari Majelis Hakim apakah mengabulkan Gugatan pra-peradilan Dari Habib Risik atau malah Menolak semua permohonan Dari Habib Risik siap Maka kita berharap Agar hakim ini memutuskan Perkara ini yang seadil-adilnya Yang seobjektif-objektifnya Ini yang kita harapkan Karena Menegakkan keadilan memang Itu tidak mudah Karena itu menjadi tugas Sebagai hakim untuk memutuskan Perkara ini Dengan adil Dengan jujur Dan tentunya transparan Karena kita juga sudah melihat Proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin Nah ketika Proses persidangan ini Memang menarik Perhatian banyak orang Bukan hanya Para wartawan Tetapi juga Para pecinta Habib Risik siap Para Ulama Para santri Yang mengidolakan Habib Risik Tentu akan Memperhatikan Sidang pra-peradilan Di pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin Karena bagaimanapun Juga teman-teman Sosok Habib Risik siap ini Punya magnet Tersendiri Karena banyak diidolakan Oleh umat muslim Terutama Dan ada juga Umat non muslim Ini mengidolakan Habib Risik siap Tetapi mayoritas memang Umat muslim Yang Ini Mencintai Habib Risik siap Karena Bagaimanapun juga Teman-teman Namanya Habib ini Masih ada Garis keturunan Dengan Rasulullah S.A.W. Jadi Habib Risik Ini masih keturunan Darah dari Nabi kita Muhammad S.A.W. Karena itu Kita sebagai seorang muslim Tentu Kita mencintai Zuriah Keturunan Nabi Besar Muhammad S.A.W. Nah teman-teman Ada yang menarik Pasca berakhirnya Sidang Praparadilan Habib Risik siap Ada salah seorang Kuasa hukum Dari Habib Risik siap ini Memberikan Pesan Menyentuh Terkait Selesainya Sidang Praparadilan Habib Risik siap Lalu apa Pesannya Teman-teman Dari Seorang kuasa hukum Habib Risik siap ini Kita baca Beritanya Teman-teman Ini kita ambil Dari JPNN.com Muhammad Kamil Pasca Kirim pesan Soal Praparadilan Habib Risik Begini kalimatnya Sidang gugatan Praparadilan Terkait Penetapan Tersangka Dan Penahanan Habib Risik siap Alias HRS Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sudah Digelar Secara Peturut-turut Selama Lima Hari Jadi Ini sudah Ada Lima Hari Teman-teman Proses Peradilan Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ini Pada Hari Pertama Senen Telah Dibacakan Permohonan Dari Pihak Termohon Kubu Habib Risik siap Hari Kedua Pada Selasa 5 Januari Beragian Jawaban Dari Pihak Termohon Dalam Hal Ini Polda Metro Jaya Jadi Hari Pertama Ini Adalah Pembacaan Permohonan Dari Pihak Habib Risik Kemudian Hari Kedua Yaitu Sidang Kedua Ini Yaitu Jawaban Dari Pihak Termohon Polda Metro Jaya Selanjutnya Pada Rabu Dan Kamis 6 Sampai 7 Januari Agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Fakta Dan Ahli Dari Pihak Pemohon Jadi Dua Hari 6 Dan 7 Januari Ini Saksi Fakta Dan Saksi Ahli Dihadirkan Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sementara Pada Hari Jumat Giliran Saksi Ahli Dari Termohon Yaitu Pihak Polda Metro Jaya Muhammad Kamil Selaku Tim Kuasa Hukum Dari Habib Risik Siap Mengatakan Pihaknya Sudah Melakukan Hal Yang Terbaik Dalam Persidangan Tersebut Jadi Pihak Pengacara Ini Sudah Berbuat Yang Terbaik Untuk Memperjuangkan Agar Habib Risik Ini Bebas Dari Tahanan Polda Metro Jaya Jadi Ini Adalah Kerja Keras Kerja Tim Untuk Bersama Sama Mengajukan Pra-peradilan Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dan Ini Sudah Diselesaikan Lalu Kalau Sudah Selesai Seperti Apa Kita Baca Berikutnya Tim Kuasa Hukum Sudah Berupaya Melakukan Yang Terbaik Ucap Kamil Pasa Dalam Pesan Elektronik Yang Diterima JPNN.com Pada Sabtu 9 Januari 2021 Dia Berharap Penetapan Tersangka Habib Risik Siap Dengan Tiga Pasal Yang Disangkakan Yani Pasal 160 KUHP Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Dan Pasal 216 KUHP Dapat Dikabulkan Oleh Majelis Hakim Tunggal Ahmad Sahyuti Ini Harapan Teman-teman Dari Pengacara Risik Agar Permohonan Ini Diterima Oleh Pak Hakim Karena Melihat Apa Yang Dipaparkan Oleh Pihak Pemohon Ini Cukup Jelas Dan Para Saksi Ali Kemarin Juga Cukup Bisa Memberikan Jawaban Yang Saya Pikir Memuaskan Bagi Hakim Seperti Yang Kemarin Disampaikan Oleh Pak Profesor Dr. Muzakir Menjelaskan Begitu Detail Apa Yang Dimaksud Dengan Hasutan Apa Yang Dimaksud Dengan Undangan Jadi Hasutan Ini Adalah Mengajak Orang Untuk Berbuat Provokatif Kemudian Untuk Melakukan Kejahatan Ini Hasutan Tetapi Kalau Undangan Adalah Mengajak Orang Untuk Hadir Dalam Hal Kebaikan Misalkan Untuk Pengajian Dan Sebagainya Nah Kalaupun Itu Teman-teman Undangan Yang Disampaikan Dari Habib Risik Ini Ada Melanggar Protokol Kesehatan Ini Tentu Akan Ditinta Dan Itu Sudah Ditinta Oleh Pemprov DKI Jakarta Dengan Habib Risik Membayar Denda Sebesar 50 Juta Rupiah Jadi Ini Bukan Angka Yang Kecil Juga Jadi Akibat Acara Pernikahan Putri Habib Risik Kemudian Acara Maulutan Ini Habib Risik Didenda Uang Sebanyak Itu Oleh Pemprov DKI Jakarta Akibat Melanggar Protokol Kesehatan Disitu Dan Ini Sudah Dibayar Harusnya Ini Selesai Tapi Ini Beda Dengan Pihak Kepolisian Yang Mentersangkakan Habib Risik Dengan Pasal 160 KUHP Pasal 216 KUHP Kemudian Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Yang Akhirnya Habib Risik Ini Ditahan oleh Pihak Polda Metro Jaya Kemudian Teman-teman Kita Baca Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Kamil Pasah Dalam Pesannya Mohon Doa Dari Sahabat Sekalian Agar Permohonan Pra-peradilan Tersebut Dikabulkan Seluruhnya Dalam Putusan Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Pak Ahmad Sahyuti Tersangka Atas Imam Besar Habib Risik Siap Terkait Pasal 160 KUHP Dan Atau Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Wilayah Dan Pasal 216 KUHP Dibatalkan Dan Beliau Bisa Serta-merta Keluar Dari Penahanan Ungkap Kamil Pasah Nah Ini Teman-teman Pesan Yang Menyentuh Yang Disampaikan Oleh Pihak Pengacara Pihak Kuasa Hukum Habib Risik Yang Beliau Sudah Para Pengacara Sudah Melakukan Yang Terbaik Dalam Persidangan Itu Semua Proses Sudah Dilalui Semua Proses Sudah Dijalankan Sekarang Tinggal Berdoa Teman-teman Karena Setelah Berikhtiar Tentu Ihtiar Itu Hasilnya Diserahkan Kepada Allah S.W.T Seraya Berdoa Mudah-mudahan Apa Yang Diperjuangkan Oleh Teman-teman Pengacara Teman-teman Kuasa Hukum Ini Dikabulkan Lewat Pak Hakim Ahmad Sayuti Maka itu Para Santri Para Pecinta Habib Risik Memperbanyak Doa Dalam Beberapa Hari Ini Doa Para Sahabat Para Santri Para Ulama Ini Dikabulkan Oleh Allah S.W.T Dan Hakim Memutuskan Yang Terbaik Yaitu Membebaskan Habib Risik Dari Dari Segala Statusnya Sebagai Tersangka Dan Bisa Keluar Dari Tahanan Ini Harapan Dan Sekaligus Doa Untuk Sahabat-sahabat Semua Pecinta Habib Risik Supaya Habib Risik Bisa Bebas Kami Berharap Dengan Doa Dan Perjuangan Timnya Gugatan Pra-peradilan Atas Penetapan Tersangka Dan Penahanan Habib Risik Sihab Bisa Dikabulkan Ini Harapan Pak Kamil Pasa Sebagai Informasi Sidang Putusan Gugatan Pra-peradilan Terkait Penetapan Tersangka Dan Penahanan Habib Risik Sihab Itu Bakal Dipacakan Majelis Hakim Sekitar Pukul 14.00 WIB Selasa 12 Januari 2021 Mendatang Nah Itu Teman-teman Terkait Pesan Yang Menyentuh Dari Mohamad Kamil Pasa Selaku Kuasa Hukum Dari Bip Risik Siap Yang Mengatakan Bahwa Beliau Dan Tim Ini Sudah Bekerja Dengan Sebaik-baiknya Dan Sesuai Dengan Kemampuan Nah Setelah Berikhtiar Berusaha Maka Ini Mohon Doa Kepada Seluruh Jamaah Kepada Seluruh Santri Ulama Pecinta Habib Risik Berdoa Semoga Ihtiar Itu Dikabulkan Oleh Allah Subhanallah Lewat Pak Hakim Ahmad Sahyuti Ini Pesan Yang Disampaikan Oleh Tim Kuasa Hukum Habib Risik Siap Dan Kita Juga Berdoa Semoga Apa Yang Diikhtiarkan Itu Dikabulkan Oleh Allah Subhanallah Nah Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh